Hai sobat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang data pengguna Tokopedia yang dijual di dark web atau situs gelap Namun sebelum lanjut silahkan subscribe terlebih dahulu bagi sobat yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia dijual di situs gelap dengan harga 5.000 USD atau sekitar 73,4 juta rupiah Hacker tersebut sebelumnya telah menjual 15 juta akun pengguna Tokopedia pada bulan Maret lalu Namun, belum puas sampai di situ, kini ia kembali beraksi dengan menjual kembali 76 juta data pengguna Tokopedia Melansir dari CNBC dan Kompas Tekno, penjual jutaan data pengguna Tokopedia di situs gelap ini pertama kali diinformasikan oleh akun Twitter Ad Under The Bridge yang beberapa kali telah menginformasikan kebocoran data pengguna Tokopedia Akun Twitter Ad Under The Bridge melaporkan bahwa data pengguna yang telah dicuri dan dijual di situs gelap meliputi gender, lokasi, username, nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan password pengguna Dari penjualan data pengguna Tokopedia ini, tentu akan berakibat buruk bagi para pengguna Tokopedia yang telah menjadi korban Apa saja dampak yang ditimbulkan, berikut ulasannya Pertama, si hacker atau si pembeli data Anda bisa saja mencuri uang Anda jika Anda punya saldo di Tokopedia Yang kedua Jika akun online shop dan sosial media Anda hanya menggunakan satu email, maka Anda harus segera mengamankan akun sosial media Anda karena si pembeli data bisa saja membobol semua akun sosial media Anda seperti Facebook dan lain-lain Yang ketiga Si pembeli data Anda bisa saja melakukan penipuan dan penyalahgunaan lainnya menggunakan identitas Anda Jika Anda termasuk pengguna Tokopedia yang menjadi korban, silakan lakukan langkah-langkah berikut untuk mengamankan akun Tokopedia Anda Pertama, ganti password akun Anda secara berkala Hal ini juga telah dihancurkan oleh Nuraini Rasa, selaku VP of Corporate Communication Tokopedia Meskipun password dan informasi krusial pengguna tetap terlindungi dibalik inskripsi, kami menghancurkan pengguna Tokopedia untuk tetap mengganti password akunnya secara berkala demi keamanan dan kenyamanan Kedua Buatlah password yang susah ditebak, misalnya password Tokopedia Anda ubah menjadi Tokopedia seperti berikut Yang ketiga Buat password yang berbeda antara email dan akun Tokopedia Anda Keempat, hindari login akun di komputer umum atau di smartphone orang lain Kelima, gunakanlah sistem kode OTP atau One Time Password yang disediakan Tokopedia OTP ini lumayan aman karena kode ini selalu berubah setiap kali Anda login di Tokopedia Sekian informasi dan tips dari kami, sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!